Berdiri sejak tahun 1975, anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia Holding Company ini memiliki komitmen dalam mensejahterakan masyarakat melalui produk yang dihasilkan. Setidaknya ada enam program unggulan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, perusahaan pupuk yang memiliki pabrik di Cikampek Jawa Barat ini berhasil meningkatkan penghasilan masyarakat karena meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Bagi perusahaan sendiri, terjadi peningkatan penjualan pupuk serta perluasan pemasaran. Hadirin sekalian, berikut peraih Top CSV Award 2022 dengan program Kampung Nanasku, Kampung Jeranti, Kujang Integrated Urban Farming, Kujang Citarum Asri, Insan Petani Sejahtera, dan Kampung Paprika Kujang, PT Pupuk Kujang. Satu, dua, tiga. Telah menelurkan, melahirkan enam program CSP. Untuk tahun ini, ada satu program unggulan yang kami lakukan, program CSP yang kita kombinasikan dengan program Community Development, itu program Kampung Nanasku. Untuk program Kampung Nanasku itu, untuk tahun ini, dari hasil seroy yang sudah dilakukan, itu penerima manfaat itu sebesar 1.140 orang ya, itu penerima manfaat yang secara langsung dan maupun yang tidak langsungnya. Nah, untuk apa, untuk bantuan yang sudah kita berikan, itu berdasarkan hasil seroy dari tahun 2019 itu, dari 560 juta yang sudah kita salurkan, itu sudah mendapatkan manfaat itu sebesar 2,86 miliar, Pak. Itu dalam artian, setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu sudah menghasilkan 5,155 rupiah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!